Gelang Kemala Jilid 15 Seperti juga rekannya, Shin Chiang Mokai tidak tahu diri, seolah lupa bahwa dia berhadapan dengan lawan yang jauh lebih tangguh darinya Dia berjuluk Shin Chiang, tangan sakti, maka kini diami lempar potongan tongkatnya dan menggunakan kedua tangannya untuk menyerang dengan hebat Dia masih belum mau melihat kenyataan bahwa tongkatnya patah-patah hanya dalam beberapa jurus saja dan menganggap hal itu terjadi karena keampuhan pedang lawan Kini dia menyerang dengan tangan kosong karena melihat lawannya sudah menyimpan kembali pedangnya Tian Te Moong mengeluarkan suara terkekeh mengejek dan melayani serangan kedua tangan kosong itu Sejenak mereka saling serang, kemudian ketika Shin Chiang Mokai menyerang dengan pukulan kedua tangan Tian Te Moong menanti sampai kedua tangan itu datang dekat Kemudian tiba-tiba sekali dia menangkis sambil mengerahkan Shin Kangnya yang amat kuat Krek, krek dua kali kedua tangan itu ditangkis dan akibatnya, kedua lengan Shin Chiang Mokai patah tulangnya Kedua lengan itu tergantung lemas dan dia mengeluh kesakitan Pada saat itu, kaki Tian Te Moong menendangnya dan tubuhnya terlempar jauh, hampir menimpa tubuh Hak Bin Mokok Melihat kawannya juga kalah dengan kedua tangan patah tulangnya, Hak Bin Mokok membelalakan Matu dan bertanya dengan suara penasaran Siapakah kalian Tian Te Moong Koan Ek menjawab tenang, aku tidak pernah menyembunyikan nama dan julukan Orang menyebutku Tian Te Moong Koan Ek si Iblis Selatan, dan aku datang dari utara, orang menyebutku Pak Tian Ong Dor Hai, kata raksasa tinggi besar yang bertelama ne dada itu Hak Bin Mokok dan Shin Chiang Mokai terbelalak dan hampir mereka memukul kepala sendiri Bagaimana tolol mereka itu? Tanpa bertanya dulu telah rene nyerang para datuk besar Mereka Te, menjadi ketakutan dan juga menyesal sekali Ini namanya mencari penyakit Tentu saja mereka sudah pernah mendengar nama dua orang datuk besar ini Dan takut kalau-kalau mereka tidak diampuni Miloka lalu mengajak anak buah neraka pergi dari situ dengan cepat Hak Bin Mokok digotong pergi dan mereka menuruni puncak Mulai hari itu, Hak Bin Mokok dan Shin Chiang Mokai meninggalkan Tian San Tidak berani lagi tinggal di situ, apalagi anak buahnya tinggal sedikit lagi Bahkan dia lalu membubarkan anak buahnya dan mencari jalan hidup masing-masing Baru saja rombongan itu pergi, terdengar suara bergelak dari timur Dan muncullah Raja Angin Timur Siang Koan Bok yang menyeret dayungnya Bagus, kalian sudah membersihkan puncak ini Katanya sambil menghampiri kedua orang datuk besar itu Terdengar pula suara terkekeh dari barat dan muncul Tiantuk Bu Kiat Seng Anjing-anjing itu memang menjemukan sekali Di mana-mana menggonggok dan menyalak memikin bising Bagus, bagus, kata Tian Temu Ong Sekarang kita berempat sudah berkumpul semua Kita segera dapat memulai nanti dulu, kata Pak Tian Ong Dor Hai Masih ada seorang yang belum juga keluar berkata demikian Pak Tian Ong menoleh ke belakang dan sekali dia menekuk lutut dan kedua tangannya mendorong Ada angin yang kuat sekali mendorong ke arah semak belukar di belakangnya Akan tetapi sambaran angin itu membalik dan dari belakang semak belukar Terdengar suara orang tertawa halus dan muncullah seorang kakek tinggi kurus Yang berpakaian serba putih penuh tambalan Pakaiannya yang amat sederhana itu cukup bersih Tangannya memegang sebatang tongkat bambu Orang itu bukan lain adalah Pek Ilokai yang muncul sambil terkekeh Hihihi, kiranya Pak Tian Ong masih tetap hebat dan lebih dahulu mengetahui kehadiranku INL saja sudah menunjukkan bahwa dia tetap menjadi orang yang patut disebut Datuk Besar Pek Ilokai, apakah engkau datang hendak mengganggu pertemuan kami bentak Tiantok yang berwatak berangasan Airh, Tiantok Sejak kapan aku menjadi manusia yang usil suka mencampuri urusan orang lain? Kalian berempat hendak mengadu ilmu untuk menentukan sebutan Datuk Besar Tidak ada sangkut pautnya dengan aku Akan tetapi lima tahun yang lalu aku terlambat datang menjadi penonton Sekali ini aku tidak mau terlambat lagi dan aku ingin menjadi penonton dan saksi Apakah tidak boleh tiba-tiba majikan Pulau Naga, si Raja Angin Timur siang ke Anbok berkata Pek Ilokai, tentu saja engkau boleh menjadi penonton Bahkan kita memerlukan seorang saksi yang dapat dipercaya agar dalam pertandingan ini tidak terjadi kecurangan Bagus, bagus sekali Engkau masih saja gagah perkasa seperti dulu, siang ke Anbok Dan disini sekaligus mengucapkan terima kasih kepadamu atas pemberian sianto kepada muridku Mendengar ucapan itu, siang ke Anbok mengerutkan alisnya dan mukanya berubah merah Istriku memberikan sianto itu ada maksudnya, tahu tidak engkau Pek Ilokai mengangkat alisnya Ada maksudnya? Apa maksud itu? Putera kami tertarik kepada muriditiu Istriku memberikan sianto karena ia ingin mengambil mantu muridmu itu Sudah cukup Katakan maksudmu datang ke sini, Pek Ilokai Kami tidak mau diganggu oleh siapapun iuga Kata Tiantemoong Apakah engkau hendak menantang seorang di antara kami? Pek Ilokai mengangkat tongkat bambunya dan berkata sambil tersenyum cerah Airh, Tiantemoong, engkau tetap galak Sudah kukatakan bahwa aku sengaja datang untuk menjadi penonton Dan tadi siang ke Anbok mengatakan bahwa aku dapat menjadi saksi Baiklah, aku akan menjadi saksi untuk melihat bahwa jalannya pertandingan haruslah adil Kalau kalian berempat percaya kepadaku, aku akan mengaturnya supaya seadil-adilnya bagus Aku terima usulmu dan engkau boleh menjadi saksi yang mengatur Kata Pak Tiantemo Bagaimana hendak kau atur pertandingan antara kami berempat ini? Begini aturanku Aku akan mengundi siapa yang akan bertanding melawan siapa Sehingga akan ada dua partai pertandingan Kemudian, yang menang akan dipertandingkan dengan yang menang antara partai satu dan partai dua Dengan demikian, cukup dengan tiga kali pertandingan saja akan cukup dapat memilih siapa yang paling jagoan di antara kalian berempat Empat orang datuk itu mengangguk-angguk setuju Nah, sekarang aku hendak mengundi Akanku tulis nama masing-masing di atas sehelai daun Kemudian, empat helai daun itu akan kulemparkan ke atas sampai ada dua daun yang jatuh menelungkup dan dewa yang telentang Nah, dua yang tertelungkup itu akan saling bertanding Demikian pula dua yang telentang Bagaimana, setujukah setuju? Kata empat orang itu karena menganggap undian seperti itu cukup adil Pek Ilokai lalu menuliskan nama mereka masing-masing di atas sehelai gadaun Kemudian, disaksikan empat orang itu, dia melempar empat helai daun itu ke atas Mula-mula, jatuhnya daun tidak tepat, ada satu yang telentang tiga menelungkup, maka lalu diulang lagi Setelah diulang sampai empat kali, barulah jatuhnya tepat, yaitu dua daun menelungkup dan dua telentang Setelah diperiksa, yang telentang itu adalah nama Pak Tian Ong dan Tian Te Mo Ong Sedang yang menelungkup adalah nama Tung Hong Ong dan Tian Tok Ini berarti bahwa Pak Tian Ong Dor Hai akan bertanding melawan Tian Te Mo Ong Ko An Ek Sedangkan Tung Hong Ong Siang Ko An Bok akan bertanding melawan Tian Tok Bu Kiat Seng Pemenang dari dua partai pertandingan ini kemudian akan dipertandingkan dan pemenangnya itulah yang juara Tian Te Mo Ong, engkau mendapatkan aku sebagai lawan pertama Mari kita segera mulai kata Pak Tian Ong Dor Hai sambil melolos sabuk rantainya Kita pun boleh mulai sekarang, Tian Tok kata Siang Ko An Bok sambil melintangkan dayungnya Dua pasang pedang lawan itu sudah siap untuk saling serang Akan tetapi Pak Ilokai menengahi dan berkata, nanti dulu Kalian berempat adalah datuk-datuk besar empat penjuru yang namanya terkenal di dunia persilatan Kalau terjadi pertandingan mati-matian, tentu di antara kalian ada yang akan terluka parah dan mungkin tewas Sungguh sayang kalau terjadi hal seperti itu Oleh karena itu sebelumnya aku minta kalian berjanji bahwa kalian hanya akan berusaha saling mengalahkan Tanpa melukai parah atau membunuh Dengan ilmu kepandayan kalian yang sudah mencapai tingkat tinggi Tentu kalian mampu mencegah terjadinya hal itu Akan tetapi Pak Tian Ong berkata, tek Ilokai, jangan seperti anak kecil Pertandingan silat tentu saja terdapat resiko terluka Kam yang sudah sengaja hendak mengadu ilmu Sudah tahu sepenuhnya akan hal itu dan tidak akan menyesal Tentu kami tidak akan saling membunuh Akan tetapi kalau sampai ada yang kalah dan terluka Hal itu bagaimana dapat dicegah siang koan bok juga berkata, sudahlah Terluka dalam adu kepandayan merupakan hal biasa Siapa juga tidak akan menyesal Akan tetapi jelas bahwa kita tidak akan saling membunuh Sudah puaskah engkau dengan pernyataanku ini, tek Ilokai baik? Baik, kalian boleh mulai, aku menjadi penonton Ingat, tidak boleh menggunakan kecurangan dalam adu tenaga Tidak boleh menggunakan senjata rahasia Dan sekali-kali tidak boleh menyerang untuk membunuh Nah, mulailah Pak Ilokai lalu berdiri di pinggir untuk menjadi penonton Dua pasang datuk besar itu sudah saling berhadapan dan Tiantemo Ong lebih dulu mencabut sepasang pedangnya dan mulai menyerang kepada Pak Tian Ong dengan sepasang pedangnya Pak Tian Ong memutar sabuk rantainya dan terdengarlah bunyi dan cingyaring dan nampak bunga api berpijar ketika pedang bertemu rantai Segera kedua orang itu saling menyerang dengan hambatnya Sementara itu, Tian Pek Bu Kiat Sen juga sudah menggerakan kebutannya, menyerang Siang Kuan Bok dengan gerakan yang amat cepat dan kuat Namun Siang Kuan Bok juga sudah menggerakan dayungnya, menangkis dan balas menyerang Pak Ilokai menonton dengan hati senang Dia tahu bahwa keempat orang itu memiliki tingkat kepandayan yang sudah tinggi sekali dan untuk keluar sebagai pemenang bukanlah hal yang mudah Tentu pertandingan itu akan renemakan waktu lama Dialah yang untung, karena dengan menonton itu dia dapat mengamati jurus-jurus yang hebat Ker-ker pemecahan jurus hebat itu dan sekali menonton Sam dan berharganya dengan pengalaman bertanding bertahun-tahun Walaupun dia sendiri sudah tidak menghendaki pelajaran tambahan dalam ilmu silat Tingkat kepandayannya sendiri kalau dibandingkan dengan tingkat 4 orang itu, agaknya masih kalah sedikit Dan memang pertandangan itu hebat bukan main Kini sudah lewat setengah jam, namun belum ada tanda-tanda siapa yang akan kalah atau menang dalam 2 partai pertandingan itu Pertandingan semakin berlangsung cepat sehelengga tubuh keempat orang itu tidak nampak lagi Terbungkus gulungan sinar senjata mereka Mendadak Pak Ilokai menengok ke kiri karena pelingannya mendengarkan suara lain Mendengar akan munculnya banyak orang Tak lama kemudian muncullah sepasukan yang dipimpin oleh seorang panglima besar yang begitu tiba di situ Lalu mengangkat sebuah lengki dan mengibar-ngibarkan kan ke atas Lengki adalah sebuah bendera titah raja Tanda bahwa pemegang lengki adalah seorang yang menjadi utusan kaisar Atas nama dan perintah yang mulia Sri Baginda Kaisar Kami menyerukan agar pertandingan dihentikan suara panglima besar itu nyaring sekali Tanda bahwa dia memiliki KHI Kang yang kuat dan memang dia sudah biasa memberi aba-aba kepada pasukan sehingga suara itu melengkeleng tinggi dan terdengar sampai jauh Mendengar bahwa teriakan itu nyinggung nama yang mulia Sri Baginda Kaisar Empat orang yang sedang bertanding itu terkejut dan otomatis neraka berlompatan ke belakang dan menghentikan pertandingan yang sedang berlangsung seru itu Mereka semua menghadap panglima itu dengan pandang macu bertanya-tanya Dan Pak Tian Ong Dor Hai yang melihat lengki atau bendera titah raja itu Segera memberi hormat dan bertanya Ciyang Kun, apa hubungannya Sri Baginda Kaisar dengan pertandingan di antara kami bagaimanapun juga DLA adalah seorang bangsa mancu Maka tentu saja dia lebih mentaati dan menghormati kaisar dan pemerintah mancu yang kini berkuasa di seluruh China Panglima besar itu dengan sikap tegak lalu berkata dengan suaranya yang lantang Yang mulia Sri Baginda Kaisar sudah mendengar akan diadakannya pertandingan di antara para datuk di sini Dan yang mulia tidak menyetujui pertandingan yang dapat menimbulkan permusuhan itu Yang mulia menghendaki agar pertandingan dihentikan dan mengajak keempat lociampu Untuk bersama-sama menegakkan kemakmuran rakyat dengan menjadi pembantu pemerintah Maka, kami diutus untuk menjemput sui lociampu al Keempat orang gagah Untuk menghadap yang mulia dan menerima anugerah kedudukan Empat orang datuk itu terpaksa maju berlutut karena pembawa titah kaisar Dianggap mewakili kehadiran kaisar dan mereka mengaturkan terima kasih Hamba siap untuk menaati perintah yang mulia dan sekarang juga hamba hendak menghadap yang mulia Kata Pak Tian Ong Dor Hai Akan tetapi telega orang yang iain menolak untuk menerima kedudukan Mereka juga berlutut mengaturkan terima kasih dan diwakili oleh siang keanbok Mereka berkata, mohon beribu ampun bahwa hamba tidak dapat menerima kedudukan Dan walaupun kami selalu siap untuk membantu usaha pemerintah menegakkan kemakmuran rakyat Panglima besar itu tidak memaksa mereka yang tidak mau ikut Dan mereka segera meninggalkan tempat itu bersama Pak Tian Ong Dor Hai yang sudah siap untuk menerima anugerah kedudukan yang diberikan kaisar kepadanya Sudahlah, aku mau pergi saja dari sini, kembali ke selatan Kata Tian Temo Ong Ko An Ek dan sekali berkelebat, dia pun lenyap dari situ Hahaha, Pak Tian Ong masih terpikat oleh kedudukan, ternyata dia masih lemah Aku pun akan kembali ke barat, kata Tian Tok Bu Kiat Sen dan dia pun melompat pergi Kini tinggal Pek Ilokai dan Siang Ko Ambok yang berada di situ Bagaimana pendapatmu dengan menyerahkan diri Pak Tian Ong tadi, Pek Ilokai? Pek Ilokai tersenyum Apa salahnya dengan keputusannya itu? Lupakah engkau, Siang Ko Ambok, siapa Pak Tian Ong itu? Dia adalah Dor Hai, seorang tokoh mamcu Tentu saja dia senang membantu Sri Baginda Kaisar, kalau aku tidak mau membantu Biarpun pemerintahan sekarang ini terhitung baik sekali Akan tetapi aku masih tidak sampai hati untuk membantu pemerintah mancu Kata Siang Ko Ambok dengan sikapnya yang agak angkuh Sudahlah, Siang Ko Ambok Tidak perlu kita lanjutkan pembicaraan seperti ini Bagaimanapun juga, harus kita akui bahwa sejak beliau masih menjadi pangeran Kaisar Kian Leong adalah seorang yang baik dan luas pergaulannya di dunia Kang Ong Ya sudahlah, tidak perlu bicara tentang hal itu Akan tetapi bagaimana dengan urusan kita Urusan kita yang mana istriku berpesan kepada ku Kalau bertemu denganmu agar menyampaikan keinginannya Menjodohkan putra kami dengan muridmu yang bernama Teng Chin Lan itu Ah, bagaimana aku harus menjawatmu Aku hanyalah seorang gurunya Dan Chin Lan masih mempunyai ayah bunda yang lengkap Karena itu, kalau hendak meminangnya pinanglah kepada ayah bundanya Aku tidak akan dapat berbuat sesuatu Kalau gadis itu sendiri tidak mau Atau ayah bundanya tidak setuju Siapa ayahnya Di mana tempat tinggalnya Haha, tidak sukar untuk mencari ayahnya Ayahnya adalah Pangeran Tenggisu Seorang pejabat tinggi yang berkuasa Dan tinggal di kota raja Setelah berkata demikian Pek Ilokai membawa tongkat bambunya Dan pergi dari tempat itu Siang Kuan Mok menjadi bengong Dia terkejut mendengar bahwa Gadis yang dikunta putranya Dan diinginkan istrinya untuk menjadi mantu itu Adalah putri seorang pangeran Berarti seorang gadis bangsawan Keluarga kaisar Seorang gadis mancu Dia mengerutkan alisnya Dan menggeleng kepalanya Kemudian dia pun pergi Meninggalkan Taesan yang kembali menjadi sunyi Tianli memasuki dusun Tung Simbun Tentu saja dusun ini sama sekali asing baginya Karena ketika dia dibawa pergi Meninggalkan dusun ini oleh mendiang ibunya Dia baru berusia satu tahun Dia berjalan-jalan di dusun itu Dan akhirnya setelah bertanya-tanya Tibalah dia di tanah kuburan dusun itu Kuburan itu sunyi sekali Akan tetapi dia melihat seorang laki-laki berusia 60 tahunan sedang membabati rumput di sekitar kuburan Hatinya merasa girang Agaknya kakek itu adalah penjaga kuburan yang bertugas merawat kuburan itu Maka dia segera menghampirinya Selamat pagi, Paman, katanya dengan hormat Selamat pagi, jawab kakek itu sambil memandang penuh perhatian karena dia belum pernah melihat pemuda ini yang agaknya merupakan seorang pemuda asing di dusun itu Paman, apakah ini kuburan umum dari dusun Tung Simbuns ini? Benar, orang muda Siapakah engkau dan ada keperluan apakah mendatangi kuburan ini? Aku seorang perantau, Paman Akan tetapi aku mencari kuburan dari seorang yang namanya Song TKWI yang dikuburkan di tempat ini Orang itu membelalakan matanya apa? Kuburan siapa dia bertanya seolah tidak mendengar dengan jelas Kuburan Song TKWI yang kurang lebih 18 tahun dikubur di dusun ini Kini orang itu memandang Tian Li penuh perhatian Dia mengingat lengat Akan tetapi merasa belum pernah melihat pemuda ini Seorang pemuda yang berpakaian sederhana, memakai caping lebar, wajahnya berbentuk bundar dengan kulit bersel Alis matanya tebal berbentuk golok dengan sepasang netel yang lembut akan tetapi kadang dapat tajam mencorong, hidungnya mancung, muyutnya selalu senyum ramah dan pelingannya lebar Pemuda yang tampan dan gagah, bahunya bidang dan bentuk tubuhnya tinggi tegap Kau maksudkan? Song TKWI si pemberontak itu berdebar jantung Tian Li Memang ayah kandungnya dianggap pemberontak? Bahkan terbunuh sebagai seorang pemberontak Ya, ya, benar, Paman Di mana kuburannya apakah hubunganmu dengan Song TKWI? Tian Li menahan debaran jantungnya Ah, ayahku dahulu adalah kenalan lamanya dan ayah berpesan agar aku bersembah yang di depan kuburannya kalau kebetulan lewat dusun ini, ah begitu kah? Kasihan kuburan itu sejak dahulu tidak pernah ada yang mengunjunginya, apalagi menyembah yanginya, yang diriana kuburannya, Paman kata Tian Li sambil memandang kesetian banyaknya kuburan itu Kuburannya tidak disinil, orang muda Pemerintah melarang jenazahnya dikuburkan di kuburan umum, lalu di mana dikuburnya, Paman di sana, dekat anak sungai yang sungi, mari ku tunjukkan tempatnya, terima kasih, Paman, engkau baik sekali, kata Tian Li Ah, tidak apa, memang daulu kami bertetangga dan Song TKWI itu seorang yang baik, seorang yang gagah perkasa dan suka menolong orang Sayang dia dituduh pemberontak, dan semua itu salahku Tian Li tertegun Akan tetapi dia tidak mau mendesak, khawatir menimbulkan kecurigaan orang tua itu Mereka telah tiba di tepi sungai dan benar saja nampak bundukan tanah kuburan yang tidak terawat Inilah kuburan Song TKWI orang muda, Tian Li merasa terharu sekali akan tetapi dia menguatkan hatinya Lalu dia menjatuhkan dirinya berlutut di depan makam itu, memberi hormat dan terpekur sampai beberapa lamanya sambil berlutut Dia memberi hormat kepada makam ayah kandungnya yang dia tidak tahu bagaimana rupanya Bahkan membayangkan rupa ayahnya saja dia tidak mampu Kemudian dia teringat kepada penjaga kuburan yang masih berdiri di situ Ketika dia menengok, dia melihat orang itu memandannya dengan sinar mata penuh selidik Orang muda, apakah engkau putra dari Song TKWI? Tian Li terkejut Mengingat bahwa ayahnya dituduh pemberontak, maka dia merasa ragu untuk mengaku Jangan curiga, orang muda Ketahuilah bahwa dahulu aku adalah tetangga ayahmu Aku mengenal baik ayahmu yang seringkali menolongku Aku tahu bahwa dia mempunyai seorang putra yang aku lupa lagi namanya Ketika dia dibunuh, istri dan anaknya itu dapat melarikan diri Nah, karena aku melihat ada kemiripan antara wajahmu dengan wajahnya Maka aku menduga bahwa engkau putranya Kalau tidak begitu, masa kuantar engkau sampai di sini Tian Li bangkit dan memberi hormat kepada orang itu Sebenarnya lah, paman Aku adalah putranya yang bernama Song Tian Li Ah, engkau anak yang dahulu baru berusia setahun itu Orang itu menarik napas panjang Kasihan ayahmu, dia tutuduh pemberontak karena kabarnya telah memukul seorang pangeran Ketika pasukan itu memasuki dusun Kebetulan Rureka bertanya kepadaku di mana rumah Song, TKWI Dan karena aku tidak mengetahui maksud mereka Lalu N menunjukkan rumahnya Itulah kesalahanku Andai kata aku tahu niat mereka Tentu ku katakan tidak tahu dan siapa tahu ayahmu sempat melarikan diri Ayahmu dikeroyok sampai mati akan Tetapi ibumu dapat meloloskan diri sambil memondongmu Begitu yang ku dengar Kemana saja engkau selama ini, nap Dan bagaimana dengan ibumu kini Tian Li yang menghela nafas panjang Ibuku telah meninggal dunia, paman Aku hidup seorang diri Oh iya, paman Apakah paman mengetahui Adakah keluarga dekat ayahku atau ibuku? Kalau ada keluarga mereka Aku ingin sekali menghubungi Aku telah hidup sebatang kera Tiada keluarga Tidak ada yang mengetahui siapa keluarga ayahmu Karena dia berasal dari jauh Setauku, DLA datang dari Kunlun Pai Sebagai murid partai perselatan Kun Kunpai Sedangkan ibumu yang berasal dari Tung Sin Bun ini Sudah yatim piatu dan ia tidak mempunyai keluarga lagi Agaknya, kalau engkau hendak menyelidiki keluarga ayahmu Engkau harus pergi ke Kunlun Pai Mungkin di sana akan bisa mendapatkan keterangan Akan tetapi, nanti dulu orang itu mengingat-ingat Ah, pernah ayahmu kedatangan seseorang yang kemudian menurut Ayahmu adalah suhengnya Aku hanya ingat nama marganya saja Yaitu marga so dan kabarnya tinggal di Pauting Benar, kalau engkau mencari ke kota Pauting Mencari seorang seseo yang menjadi murid Kunlun Pai Tentu akan dapat kau ketemukan penjaga makam ini Agaknya girang sekali telah mengingat urusan itu Tianli juga girang Pauting tidak begitu jauh dari kota raja Berada di sebelah selatan Biarpun bukan saudara ayahnya Akan tetapi kalau suheng ayahnya berarti masih saudara seperguruan Dan mungkin suheng ayahnya itu akan dapat menceritakan siapa keluarga ayahnya Setelah sekali lagi memberi hormat sambil berlutut di depan makam ayahnya Dia lalu berpamit kepada orang itu dan meninggalkan beberapa potong uang perak kepadanya Sebagai tanda terima kasih Ketika dia meninggalkan perguruan Gurunya memang memberi bekal beberapa potong uang perak dan bahkan sedikit emas kepadanya Di sini aku tidak memerlukannya, Tianli Engkau lebih memerlukan untuk bekal dalam perjalanan Demikian kata gurunya Juga gurunya berpesan agar DLA jangan sekali-kali mencuri uang Akan tetapi kalau membutuhkan biaya hidup harus bekerja Bekerja apa saja pun baik Setelah meninggalkan kuburan itu Tianli melakukan perjalanan sambil melamun Teringat dia akan pesan ibunya Ibunya berpesan agar dia memusuhi dan kalau perlu membunuhi semua pangeran DL kota raja Untuk membalaskan dendam mayah nyai akan tetapi Tidak mungkin dia memenuhi pesan ibunya INL Sejak dahulu dia tidak setuju dengan pendapat ibunya Apalagi setelah dia berguru kepada Tan Jeng Kun dan Kim Sin Yeok Sian Dan mendapatkan banyak nasihat dari mereka Sama sekali dia tidak ingin membunuh semua pangeran Dan memusuhi pemerintah Dia tidak ingin menjadi pemberontak walaupun dia juga tidak ingin membantu pemerintah penjajah Kini dia harus pergi ke dusun Teng Siabun Dia akan menyelidiki apa yang dulu terjadi Menurut ibunya, ayahnya membantu sahabatnya yang bernama Bu Cian Menghajar seorang pangeran yang merampas gadis dusun Dia harus mengetahui siapa pangeran itu dan kalau memang benar pangeran itu jahat Dia akan melanjutkan usaha ayahnya itu Memberi hajaran dan kalau perlu melenyapkan pangeran itu Bukan semata untuk membalas dendam Akan tetapi terutama sekali untuk menentang kejahatan Dia akan menyelidiki ke Teng Siabun Baru kemudian dia akan mencari supeknya yang sisau itu di Pau Ting Akan tetapi, belum lama dia pergi meninggalkan tanah kuburan itu Terbayanglah kuburan ayah kandungnya yang tidak terawat dan ditumbuhi ilalang dan kerumput liar Hatinya menjadi sedih dan dia segera bergegas kembali ke tanah kuburan tadi Penjaga kuburan itu sudah tidak berada di situ dan dia berhadapan dengan kuburan tunggal di tepi sungai yang tidak terawat itu Kemudian Tian Li mencabuti ilalang dan kerumput liar itu sampai bersih Setelah itu, dia mencari batu kali yang cukup besar Diangkatnya batu kali itu ke depan makam ayahnya dan dia mengeluarkan pedangnya dari buntalan pakaian Dengan pedang Jit Goat Sin Kiam itu diukirnya nama ayahnya Song TKWI, pendekar gagah perkasa Setelah itu, dia menancapkan batu itu di depan makam dan barulah puas hatinya Dia duduk di depan makam itu sambil melamun Berhadapan dengan makam itu, dia merasa betapa hidupnya sunyi, betapa dia kesepian, betapa dia hanya hidup sebat tangkel di dunia ini Serumpun bambu yang tumbuh di belakang makam itu, di tepi sungai, berdasir tertiup angin Dalam keadaan hati nelangsa dan resah itu, teringat akan kematian ibunya yang menyedihkan Kematian ayahnya yang tak sempat dikenalnya, Tian Li termenung dan hatinya seperti lebih remas-remas Hati yang nelangsa itu lalu bersajak Sir, 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 desah daun-daun bambu berdasir tertiup angin semilir Daun-daun bambu bernyanyi daun-daun bambu menari Batang-batang bambu bergesekan menjerit mencicit hati terjepit Batang-batang bambu melambat jari-jari daun menggapek namun angin terbang Lalu menjenguk hati sendiri begitu sunyi, begitu sepi Resah gundah sedih pedih batang-batang bambu Daun-daun bambu angin semilir bawalah aku serta bernyanyi menari Tian Li hanyip dalam kesedihan dan timbul perasaan iri kepada batang-batang bambu Kepada daun-daun bambu Mereka itu demikian hidup di kala angin bertiup, gembira ria dan wajar Dan apabila angin berlalu, mereka berdiam demikian hening Akan tetapi mengapa hatinya demikian resah? Hatinya tak pernah hening seperti daun-daun bambu ditinggal angin Hatinya tak pernah gembira seperti daun-daun bambu disentuh angin Dimana kebahagiaan? Segala gairah hidup telah berlalu semenjak dia meninggalkan gurunya Demikian sengsara rasanya hidup seorang diri, tanpa kawan, tanpa tujuan, tanpa harapan masa depan Tian Li terkejut sendiri ketika merasa ada air mat mengalir turun dari pipinya Dia tersentak kaget Menangis? Dia? Gurunya menggembelengnya untuk menjadi seorang pendekar dan kini dia termenung duduk di depan makam ayahnya sambil menangis Tidak! Dia bangkit berdiri Bukan begini sikap seorang pendekar, seorang satria Pergilah tangis Pergilah segala perasaan bukan langsa, pergilah ibadiri Aku harus menghadapi kenyataan dengan senyum di bibir, dengan ketabahan di hati Tian Li bangkit berdiri, memberi hormat sekali lagi kepada makam ayahnya yang kini mempunyai batu nisan Lalu dia membalikan tubuhnya, meninggalkan kuburan itu tanpa menengok lagi Dusun Teng Siabun tidak jauh dari situ Setelah bertanya-tanya, akhirnya dia memasuki Dusun Teng Siabun Dia harus menyelidiki tentang sahabat ayahnya yang bernama Bu Cian Akan tetapi karena sahabat ayahnya itu mungkin juga dianggap pemberontak, dia harus berhati-hati kalau mencari keterangan Maka dia hanya berjalan di Dusun itu dan akhirnya dia berhasil menemukan seorang laki-laki tua yang sedang bekerja di sawah seorang diri Tempat itu sunyi tidak nampak orang lain maka Tian Li mengambil keputusan untuk mencari keterangan dari kakek itu Kebetulan kakek itu berhenti mencangkul Pinggangnya tidak kuat lagi untuk dipakai mencangkul terlalu lama Dia berhenti dan beristirahat sambil duduk di atas pensatang sawah Terima kasih